Ya Habibiyah Muhammad Ustaz, saya mau bertanya ini Orang yang bunuh diri dan bakal jadi setan Dan arwahnya tidak diterima Apakah mereka setelah bunuh diri Akan beribadah juga sama seperti jin yang sudah diciptakan oleh Allah SWT Katanya Ustaz, mohon jawabannya Anda ini bertanya tapi ngasih jawaban Siapa yang berkata orang yang bunuh diri arwahnya jadi jin dan setan Siapa yang ngomong seperti itu Orang kalau sudah meninggal Maka arwahnya itu antara dua Kalau dia baik Maka tempatnya di Ma'u Zamzam berkumpul di sana dengan arwah Para sholihin, para awliya, para ambiya Jika dia jelek Maka arwahnya di bi'ir berhud Di hadhramud sana bersama orang-orang kafir Tidak ada perubahan Dan ruh itu jadi jin, jadi setan Tidak ada Sudah keluar dari alam dunia Dia masuk ke alam al-arwah Jika dia jelek Maka dia akan disiksa Dalam kuburnya Ruhnya itu disiksa Jika dia baik Ruhnya mendapat ni'mat Al-kubru'imma Rodotun na'imah Au-hufrotun jahimah Kuburan itu Antara Menjadi kebun surga Atau Jurang neraka Mati dalam keadaan apapun Ruh anda Tidak bisa berubah menjadi jin Menjadi setan lah Maka tidak ada Oh mati bunuh diri Ruhnya jadi setan Tidak ada itu Ruh manusia Ruh Tidak bisa berubah menjadi setan atau jin Jin dan setan Makhluk yang diciptakan oleh Allah Sebagai jin dan sebagai setan Bukan jilman dari manusia lain Babnya lain Makhluk lain Memang kadang-kadang ketika orang itu mati jelek Seolah khatimah Baik itu bunuh diri Dan hukum bunuh diri haram Menelkabairudunul Dosa yang sangat besar Tapi dalam adab syafi'i Dia tetap dihukumi muslim Artinya Dia tetap wajib untuk Dimandikan Disolati Dikafani Dan dikubur Tentang Itu setan Bukan dia Dianya sudah sibuk dalam siksa Gak sempat Gak sempat goda orang Gak ada waktu untuk Menggoda orang Dia sibuk Siang malam Setiap menitnya Setiap detiknya Dalam siksa Allah Jadi gak ada Jadi jin Jadi setan itu Loh itu Habib gimana Itu memang jin Itu memang setan Karena berteman akrab Sama si majid itu Sehingga dia Menyerupai si majid itu Bukan majid itu Yang berubah jadi setan Memang itu setan Menyerupai si majid Si majid sudah selesai Gak ada waktu untuk Berkunjung dan goda orang Si majid sibuk dengan siksa Allah Subhanahu Wata'ala Wata'ala